Intro Pelati timnas Indonesia Sintayang ternyata sudah mempersiapkan tempat di Skot Garuda untuk Emil Audero Mulyadi Mantan anggota XGOP PSSI Hassani Abdul Kani menjelaskan bahwa Sintayang sangat ingin Emil Audero bisa membela timnas Indonesia Bahkan ada tempat khusus saat Emil Audero akhirnya bisa membela Skot Garuda nanti Demi mencapai misi tersebut dia langsung menghubungi seorang kolega di Italia Tujuannya agar Emil bisa tertarik bergabung ke timnas Indonesia Saya katakan kepada Sintayang apabila ada pemain seperti Emil berminat main di timnas anda akan mau tidak? Dijawab oleh Sintayang kepada saya Pak Hassani kalau anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu menjadi pilihan utama saya Oleh karena itu, waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia Yang kebetulan akrab dengan agen Emil Kata Hassani Abdul Kani sumber kanal Youtube Hassani Skorner Proses komunikasi dengan Emil Audero akhirnya terjadi beberapa waktu yang lalu Orang kepercayaan dari Hassani Abdul Kani di Italia sudah berpinjang empat mata dengan Emil Audero Saat itu kondisi Emil masih bimbang karena dia ingin bermain untuk timnas Italia Namun, dari info yang diterima oleh Hassani Abdul Kani, nama Emil Audero tidak masuk dalam skuad Roberto Mancini Tapi bocoran dari teman saya Itali, ini dia tidak akan dipanggil oleh Mancini waktu itu Jadi from dia tidak dipanggil Maka kalau dia tidak mau mengambil Indonesia mungkin buat dia rugi Jelasnya Sementara itu Hassani menilai bahwa saat ini, Emil Audero memang belum tertarik untuk membela timnas Indonesia Namun PSSI masih berambisi agar pemain kelahiran Mataram tersebut bisa bermain untuk spot Carduda di masa depan Jadon Matner jadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir Sebab winger jangkung ini punya statistik yang menarik Jadon Matner diketahui kini membela Aris 5 Sol FC di Liga Siprus 2023-2024 Pemain yang lahir di Amsterdam Belanda 9 Agustus 2002 itu gabung Aris 5 Sol FC pada Juli 2023 Usai dibeli dengan mahar 350 ribu euro atau sekitar 5,8 miliar rupiah Bersama klub tersebut, Jadon sudah tampil sebanyak 23 kali Kiprah Manis pun berhasil diukirnya karena sudah membukukan 4 gol dan juga 2 asis Sontak penampilan Jadon Matner mencuri perhatian karena dirinya ternyata punya darah keturunan Indonesia Dan kehadirannya tentu saja bisa menambah opsi sinta yang dilini seorang timnas Indonesia Akan tetapi Jaden kabarnya tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi Sebab darah keturunan Indonesia mengalir dari kakek buyutnya Mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek buyutnya Tulis akun Instagram at Arsip Timnas Sementara itu diketahui FIFA membatasi aturan pemain keturunan yang bisa pindah asosiasi untuk bermain sepak bola Pemain keturunan dari buyut tidak masuk hitungan Dan pemain keturunan yang memenuhi syarat adalah jika memiliki darah keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek Jadi Jaden Matner sendiri diketahui lahir di Belanda Selain Indonesia dari kakek buyutnya, dia juga kabarnya memiliki darah keturunan Suriname Ragnar Orat Mangun tampak antusias saat mendengar J.T. Speckle mempela timnas Indonesia Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ragnar Orat Mangun saat diwawancarai oleh media asal Belanda yaitu DVHN Seperti yang diketahui, baik Ragnar Orat Mangun maupun CITS pernah satu klub saat bermain di Liga Belanda Momen tersebut terjadi di klub Go Ahead Eagles pada periode 2021-2022 Sementara itu, nama Ragnar Orat Mangun sendiri kini belum mencapai tahap akhir naturalisasi Dirinya pun mengaku mendapatkan kabar bakal bergabung ke timnas Indonesia berkat CITS Ragnar pun langsung berbicara dengan salah satu utusan yang mengurus proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Saya dengar dari J.Nama saya juga disebut, ujar Ragnar Orat Mangun sumber DVHN Saya kemudian berbicara dengan penghubung itu lagi, tegas Ragnar Orat Mangun Mantan anggota eks-KPSS si Hassani Abdul Ghani buka suara terkait anggaran untuk melakukan naturalisasi pemain timnas Indonesia Sementara itu, Hassani sendiri merupakan sosok yang mengurusi pemain naturalisasi sesuai permintaan pelatih Sinteyo Tiga pemain yakni Sandy Walsh, Yordi Ahmad dan juga Shine Patinama jadi nama yang dia bantu untuk melewati proses tersebut Selain itu, Hassani juga sempat membantu Ivar Yener, Rafael Shrek dan juga Justin Hapner saat masih mencoba di PSS meski tidak sampai tuntas Di balik proses ini, banyak pihak yang mempertanyakan masalah naturalisasi termasuk soal anggaran yang digunakan Sementara itu, Hassani Abdul Ghani menegaskan bahwa dalam proses naturalisasi yang dia urus, tidak ada anggaran khusus untuk pemain Anggaran hanya digunakan untuk proses administrasi pemain buat melewati proses ini Selain itu, pihak klub harus melepas suang pemain karena ini demi kepentingan timnas Jujur, sejak saya mendapatkan tugas mengurus pemain-pemain naturalisasi di era sekarang Yang lima pemain sudah terdaftar, ditambah Justin Hapner yang sedang kita bahas ini Plus Nathan Choeon dan Che Itzis, tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain Karena menurut peraturan yang ada, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas itu tidak dibayar Itu adalah kewajiban seorang pemain di saat menandatangan di kesepakatan dengan klub Kalau dia dipanggil oleh tim negaranya, klub harus melepas, tegasnya Kemudian, pemain justru nantinya akan mendapatkan bonus karena bermain di timnas Dan hal ini yang terjadi pada pemain naturalisasi Scott Garuda yang ia tanggani Hubungannya, kontrak dia itu akan menjadi perhatian atau ada kenaikan bonus dari klubnya Kalau si pemain tersebut menjadi pemain timnas, pungkas Hassani Abdul Ghani Winger timnas Indonesia Ravals Ray kembali mencetak gol bagi Ado Den Haag U21 Tepatnya saat Ado bermain melawan Feyenoord U21 di Sportpack The Off-Trip pada Sabtu 9 Desember 2023 Pada laga pekan ke-13 U21 Divisi 1 Volk atau Liga Belanda U21, Shrek tampil sejak menit pertama Gol Ravals Ray membuat timnya lepas dari kekalahan dan memaksa laga berakhir dengan skor imbang 3-3 Sementara itu pemain yang berusia 21 tahun tersebut sebelumnya juga sukses menjadi pemain kunci bagi Ado Den Haag U21 Dia mencetak beraci saat timnya berhadapan dengan Groningen U21 Total dia sudah bermain dalam 35 pertandingan bersama tim muda Ado Den Haag Dengan kontribusi 7 gol dan juga 5 asis Dan tentu saja hal ini yang jadi alasan Shrek mendapatkan promosi ke tim senior Ravals Ray sebenarnya sudah promosi ke tim senior Ado Den Haag Namun masih berusia muda, peluang Shrek untuk bermain reguler memang cukuplah sulit Akan tetapi keputusan pelatih Rorya Khalezik untuk mematakan Shrek di tim junior jadi langkah yang tepat Sementara itu bagi tim Nas Indonesia penampilan solid Ravals Ray tentu jadi kabar baik Apalagi Sinteyong saat ini sedang memilih pemain yang akan didaftarkan untuk Piala Asia 2023 Oke tim Nas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih sudah menonton!